Pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikabarkan sudah menjalani tes di salah satu klub Belgia Seperti yang diketahui, Marcelino Ferdinand sendiri dipastikan sudah sampai di Belgia Kapal tersebut dikonfirmasi dari unggahan di akun Instagramnya pada Kamis Nama Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan dua klub, yaitu Burschout VA Klub Burschout sendiri merupakan klub kasta kedua Liga Belgia Burschout sendiri kabarnya sudah membantah berita tersebut Selain itu, nama Marcelino Ferdinand juga dihubung-hubungkan dengan Wa Aslan Befriend Namun kabar klub yang tertarik, Marcelino Ferdinand sendiri sudah menemui titik terang Kabarnya ia bakal direkrut oleh tim Jong Ka Agen Namun, masih belum diketahui detail dari kontrak atau tes yang dimaksud oleh media tersebut Soal Jong Ka Agen Klub tersebut saat ini tengah berkompetisi di kasta ketiga Liga Belgia Jong Ka Agen tengah bertengger di peringkat kelima dengan koleksi 38 poin Sementara tim utamanya sendiri punya reputasi sangat bagus di Belgia Pasalnya, Ka Agen merupakan salah satu raksasa sepak bola Belgia selain Underledge dan Standard League Untuk Marcelino Ferdinand sendiri Jika berhasil menembus Liga Belgia, maka ia bakal melanjutkan pencapaian besarnya sejak tahun 2021 Sejak menjalani debut profesional pada 2021, karir Marcelino Ferdinand meroket bak bintang di Persebaya Surabaya Pasalnya, ia sudah berhasil menjadi pemain muda terbaik Liga 1 Selain itu, namanya juga sudah berhasil menembus tim Nas Indonesia Senior sejak tahun 2022 Sebelumnya dalam ajang Piala AFF 2022 Pemain muda terbaik Piala AFF 2022 memang semakin menegaskan bahwa Marcelino adalah salah satu andalan pelatih tim Nas Indonesia Sinta Yong Bahkan, Marcelino Ferdinand juga ternyata jauh lebih dipercaya Sinta Yong Ketimbang dua pemain muda tim Nas Indonesia lainnya di Piala AFF 2022 Yakni Witan Sulaman dan Egi Maulana Fikri Catatan yang membuktikan bahwa Sinta Yong bersedia memberikan kesempatan lebih banyak untuk Marcelino Yang jelas, penghargaan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2022 bisa menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Asal Persebaya Surabaya itu untuk terus meningkatkan level permainannya Sepanjang gelaran Piala AFF 2022 Marcelino Ferdinand memang tercatat mengumpulkan menit bermain terbanyak bersama tim Nas Indonesia Ketimbang Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman Marcelino sukses memumpulkan 343 menit bermain Sepanjang turnamen dari total lima penampilannya di Piala AFF 2022 Sementara itu, Witan Sulaman hanya bisa membukukan total 277 menit bermain Meskipun jumlah penampilannya lebih banyak Yakni dengan enam pertandingan Sebagai catatan, Witan hanya sempat mengenyam satu menit bermain saat dirinya turun Sebagai pemain pengganti pada Raga Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam Adapun Egi Maulana Fikri kesempatannya jauh lebih minim Dari total empat laga Pemain yang kini berstatus free agent itu hanya bisa mendulang 198 menit bermain Catatan menit bermain Marcelino yang melimpah tak terlepas dari banyaknya kesempatan bermain sebagai starter Pasalnya Dari awal fase grup hingga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 Kapten Timnas Indonesia U20 ini bisa mendapatkan empat kali kesempatan bermain sejak menit awal Sementara Witan Sulaman yang sudah bermain dalam enam laga hanya bisa mendapat kesempatan bermain sebanyak tiga kali sebagai starter Sedangkan Egi Maulana Fikri hanya bermain empat kali Dan hanya memperoleh tiga kali kesempatan turun sebagai starter pada Piala AFF 2022 Selain itu catatan lainnya yang membuktikan bahwa Marcelino Ferdinand jauh lebih dipercaya Sinta Eong di Piala AFF 2022 22 ialah catatan penampilannya yang sukses bermain penuh Terima kasih telah menonton!